Ada yang unik dari stasiun kereta api yang satu ini, bagaimana tidak stasiun kereta api yang satu ini? Letaknya di pinggir pantai lho apabila stasiun kereta api yang letaknya di penggunungan. Mungkin sudah biasa, berbeda dengan kebanyakan stasiun yang ada. Ternyata ada lho stasiun yang letaknya di pinggir pantai. Jadi, bisa langsung melihat indahnya laut, penumpang kereta yang melewati jalur ini. Ini akan disuguhkan dengan pemandangan laut Jawa yang biru. Oleh sebab itu, ketika kereta api melewati jalur ini, menjadi saham yang paling ditunggu oleh penumpang. Dilansir dari TikTok at KAI 121. Stasiun pelabuhan menjadi stasiun satu-satunya. Yang letaknya di pinggir pantai lho. Stasiun pelabuhan terletak di Kabupaten Batang. Yang masuk daerah operasi M4 Semarang, letaknya berada di ketinggian 4 meter. Di atas permukaan laut, stasiun tersebut dulu berbentuk sederhana dari kayu jati. Dengan tipe stoplat, levelnya di bawah tipe hau. Stasiun pelabuhan dibuka pertama kali pada tahun 1898. Untuk pengisian air lokomotif. Kemudian, pada tahun 1911 sampai tahun 1921. Direnovasi menjadi bangunan tembok batu. Dan ditambahkan jalur untuk persilangan kereta api. Uniknya lagi, stasiun ini letaknya di bawah bukit. Kemudian, tak jauh dari stasiun terbentang laut Jawa. Jika kamu berencana untuk mencoba turun di stasiun ini. Kamu harus membatalkan rencana tersebut. Karena tidak ada kereta yang berhenti di stasiun ini.